Polisi mengungkap fakta baru kasus pesugihan yang menembalikan mata seorang bocah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diketahui kakak dari bocah tersebut juga turut menjadi korban hingga meninggal dunia. Ia diduga tewas setelah dianiaya dan dicekoki 2 liter garam sebagai korban pesugihan. Meski kasus ini terjadi pada September 2021 lalu, polisi masih mendalami dan terus melakukan penyelidikan. Pihak Bindokes, Polda, Sulawesi Selatan melakukan otopsi terhadap jenazah berinisial DS dan hasilnya telah keluar. Kasat reskrim Polres Goa AKP Bobi Rahman mengatakan pihaknya menemukan ada tanda kekerasan pada jenazah DS. Sehingga Bobi menduga sebelum korban tewas dicekoki garam, DS juga sempat disiksa. Atas temuan ini, Polres Goa telah menaikkan status perkara ke tahap penyelidikan. Pihaknya juga telah mengeluarkan surat perintah untuk mengungkap siapa pelakunya. Dikutip dari kompas.com, kasus pesugihan ini berawal pada Rabu 1 September 2021 lalu di Lembang Panai, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Saat itu, sejumlah warga baru saja kembali seusai menghadiri pemakaman DS. Warga kemudian mendengar teriakan AP yang merupakan adik DS dari dalam rumahnya. Lantaran terus histeris meminta pertolongan, paman korban bernama Bayu kemudian masuk ke dalam rumah. Bayu terkejut saat melihat orang tua AP serta paman dan kakeknya tengah menggelar ritual dan sedang mencongkel mata kanan AP. Rekaman video ritual ini pun sempat viral di media sosial. AP berhasil dievakuasi paksa oleh seorang anggota TNI yang kebetulan turut hadir dalam pemakaman meski mendapat perlawanan fisik dari seluruh tersangka. Kondisi fisik AP sendiri saat ini telah membaik setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini, AP masih dalam pengawasan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Provinsi Sulawesi Selatan lantaran trauma. Polisi telah menetapkan empat tersangka terdiri dari kedua orang tua korban, paman dan kakeknya. Makam DS sendiri digali kembali pada Senin 20 September 2021 guna tujuan otopsi jenazah. Hingga akhirnya hasil otopsi baru keluar pada Januari 2022. Pertama, nanti kita mau evaluasi penglihatannya. Tapi kalau dari lihat tadi aman, tapi tetap kita akan periksa. Jadi besok buka perban kan selagi di perban ini, besok buka perban kita akan cek penglihatannya. Kalau penglihatannya normal, tidak ada masalah, berarti kita cuma rekam. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.